Kelompok Palestina Hamas mengumumkan pengganti kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam sebuah serangan di Teheran, Iran. Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpin politiknya yang baru pada selasa 8 Agustus 2024. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengumumkan terpilihnya Yahya Sinwar untuk menggantikan Ismail Haniyeh yang telah meninggal menjadi martir. Setelah pengumuman itu, Brigade Ezedin Al-Hassam mengeklaim menembakkan rentetan roket dari jalur Gaza ke arah Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas itu dilakukan kurang dari seminggu setelah Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran, Iran. Iran dan Hamas pun menyalahkan Israel atas pembunuhannya. Namun, Israel menolak untuk menanggapi pembunuhan tersebut. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada AFP, dengan menunjuk Sinwar, Hamas mengirimkan pesan yang kuat kepada Israel bahwa kelompok itu akan terus melanjutkan jalur perlawanan. Ia menyebut, pembunuhan Haniyeh yang percaya bahwa kesepakatan genjatan senjata dan pertukaran Sandra akan tercapai, membuat Hamas memilih pemimpin yang mampu mengatur pertempuran dan perlawanan terhadap musuh. Sementara itu, seorang anggota Dewan Syurah Hamas mengatakan, pembunuhan Haniyeh tidak akan menghentikan perlawanan. Ia menambahkan, Hamas akan tetap kuat dan kohesif dengan Sinwar sebagai pemimpinnya yang mengelola konfrontasi dengan penjajah. Militer dan pejabat Israel sebelumnya telah menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang dari serangan 7 Oktober 2023 lalu. Yahya Sinwar juga disebut-sebut sosok yang paling dicari di Israel dan Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!